Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? berjumpa lagi dengan saya di channel ini kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengatasi anggre bulan yang daunnya busuk seperti ini ya teman-teman nah jadi ini adalah saya baru dapat anggre bulan kiriman seperti ini ya jadi mungkin karena packingnya kurang kering jadi dia busuk seperti ini ya teman-teman jadi penyakit busuk daun ini ya juga bisa terjadi dengan anggre bulan yang sudah kita tanam ya teman-teman jadi tidak hanya anggre bulan yang packingnya kurang kering seperti ini ya teman-teman jadi bagaimana cara mengatasinya kalau misalkan anggre bulan kalian di rumah itu busuk daun terus saksikan videonya sampai habis ya ya teman-teman busuk daun seperti ini biasanya terjadi kalau misalkan kalian tanam di rumah itu biasanya karena curah hujan yang terlalu tinggi atau kalian terlalu sering siram sementara erasi atau anginnya itu biasanya kurang ya kurang lancar seperti itu kemudian terjadilah seperti ini ya daunnya busuk seperti ini bisa juga terjadi karena mungkin terlalu panas kena panas kemudian tiba-tiba kena air atau kena hujan bisa jadi juga daunnya seperti ini tapi biasanya itu terjadi karena jamur ya teman-teman karena terlalu basah terlalu sering siram seperti itu sementara aliran udara atau anginnya itu di tempat kalian meletakkannya itu tidak terlalu lancar maka salah satu penyakit yang biasanya timbul pada anggre bulan kalian itu ya seperti ini ya busuk ke daun seperti ini kalau busuk daun seperti ini seperti yang saya pegang ini sudah busuk dari pangkalnya sampai dengan semua daunnya berarti tidak bisa diselamatkan lagi ya teman-teman kalau misalkan busuknya itu seperti yang awal tadi yang saya pegang-pegang hanya ujung daunnya itu masih bisa diselamatkan tapi kalau sudah seperti ini artinya anggrek bulan kalian sudah almarhum maka harus cepat-cepat dibuang ya teman-teman karena ini tuh bisa menular ke anggrek lainnya kalau misalkan tidak kalian pisahkan dengan anggrek-anggrek yang sehat seperti itu jadi bagaimana cara mengatasinya ya langsung saja yang pertama yang harus kalian siapkan itu adalah alat pemotong ya bisa gunting, bisa cutter, bisa silet, terserah yang penting tajam selanjutnya adalah kalian kasih alkohol ya biar dia steril seperti itu kalau misalkan di rumah kalian tidak ada alkohol ya kalian cuci dulu lah pakai sunlight atau pakai apa alat pemotongnya biar bersih tapi kalau misalkan kalian ada hand sanitizer atau alkohol seperti ini kalian bisa semprot saja seperti itu ya nah kalau busuk daunnya masih seperti ini ya teman-teman anggaplah ini di pot ya misalkan ya kalian tinggal potong saja seperti ini potong bagian yang busuk seperti itu ya seperti ini ini kan ada lagi bagian busuk nih tinggal kalian potong lagi seperti ini nah kalau busuknya seperti ini ya teman-teman masih bisa diselamatkan mudah-mudahan nanti akan tumbuh lagi oke seperti ini potong ya oke nah yang kedua kalau busuknya masih di ujung lagi nih tinggal potong lagi aja seperti ini nah oke pokoknya kalau anggar bulan selama pangkal batangnya itu tidak busuk masih bisa diselamatkan nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman ini gawat ya kalau busuknya itu di pangkal batang seperti ini maka kemungkinan selamat atau kemungkinan hidupnya itu kecil sekali ya lihat nih seperti ini tapi tetap harus dicoba ya teman-teman siapa tau lah dia tumbuh ini harus dipotong semuanya kalau tidak dipotong ya tetap saja bakal busuk semuanya teman-teman tapi kalau sudah busuk pokoknya kalau busuknya itu sudah disitu tuh udah gawat ya kalau anggar bulan karena dia beda dengan dendrobium ya kalau dendrobium kan kalau daunnya doang seperti ini selama batangnya masih keras masih bisa diselamatkan tapi kalau anggar bulan kalau sudah seperti ini kemungkinan selamatnya kecil kalau pun bisa tumbuh lagi itu butuh waktu yang lama ya kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun baru nanti dia tumbuh lagi tunas di akar-akarnya ini tapi lama dan itu pun kalau ya kalau sudah seperti ini oke sisa seperti ini saja ini ya tinggal diletakkan saja selanjutnya ini tinggal kalian potong seperti ini ya ini anggap kalau seperti ini anggap saja dia lagi ada di pot ya kalau lagi di pot ya teman-teman tidak perlu kalian cabut ya kalau hanya daunnya yang busuk tapi kalau misalkan akarnya yang busuk nah maka perlu kalian keluarkan dari potnya atau dari tempelannya itu tapi kalau misalkan hanya daun seperti ini saja tidak perlu kalian cabut se-akar-akarnya tinggal daunnya saja kalian potong yang busuk seperti ini ingat ya teman-teman kalau misalkan anggrek bulan kalian seperti ini baik itu baru dapat kiriman ataupun yang sudah ditempel langsung di karantina jadi jangan diletakkan dekat-dekat dengan anggrek yang sehat karena ada kemungkinan dapat menularkan ke anggrek yang lainnya teman-teman nah ini yang tadi ini sudah tidak bisa diselamatkan maka ingat buang jauh-jauh dari anggrek-anggrek kalian yang sehat seperti itu selanjutnya kalian bisa siapkan fungisida untuk direndam ke dalam fungisida seperti ini ya fungisida ini kalian bisa beli di sopi atau di toko-toko pertanian namanya antrakol ya jadi tinggal kalian rendam saja rendamnya itu kira-kira selama 15 menit tapi kalau misalkan anggrek kalian yang ada di pot tidak perlu kalian rendam jadi cukup fungisidanya itu kalian masukkan ke dalam semprotan atau sprayer kemudian kalian semprotkan ke seluruh bagian anggreknya ya teman-teman nah kalau sudah misalkan direndam 15 menit ini sudah 15 menit maka lukanya tadi bisa kalian kasih dengan pasta fungisida pasta fungisida ini buatnya dengan cara fungisida dikasih beberapa tetes air saja kemudian nanti ada pastanya itu tinggal kalian tempelkan saja seperti ini ya teman-teman nah alternatif pengganti dari pasta fungisida ini kalian bisa pakai obat merah juga ya teman-teman ini saya mengoleskan pastanya pakai tangan ya teman-teman tapi sebaiknya jangan ya ini sudah terlanjur saja nih kalian bisa nanti pakai misalkan kayu dan segala macam yang penting bersih ya jangan pakai tangan karena ini kan obat ya takutnya nanti kalau misalkan kelupaan cuci tangan atau apa kalian bisa keracunan seperti itu ya teman-teman atau bisa pakai katembat lupa saya jangan pakai tangan seperti ini ya teman-teman jangan ditiru pakai tangannya jadi pastanya ini bisa kalian oleskan pakai katembat oke nah jadi semua bagian yang luka ini pun juga semua kalian oleskan saja seperti ini nah kalau sudah ya tinggal kalian keringkan saja seperti ini teman-teman ini akan saya keringkan selama 2 hari ya jadi jangan sampai kena air selama 2 hari itu sampai lukanya kering kalau yang di dalam pot tuh jangan sampai kena hujan jadi kalian tedukan dulu kira-kira 2 atau beberapa hari sampai lukanya itu benar-benar kering baru nanti boleh kena air ya itu pun kalian spraynya di akar saja ya jangan kena hujan dulu sampai lukanya kering seperti itu nah ini sudah kering ini sudah 2 harian jadi mulai saya tempel lukanya sudah kering karena saya biarkan saja tidak terkena air selama 2 hari jadinya seperti ini lukanya sudah kering ya teman-teman jadi tinggal ditempel aja dan ingat di karantina jadi dipisahkan dari tanaman yang sehat ya teman-teman oke ya teman-teman mungkin cukup sekian ya video kita kali ini terima kasih sudah menonton sampai disini semoga videonya bermanfaat jangan lupa videonya di like di komen di sharing sampai berjumpa di video selanjutnya bye happy gardening selamat menikmati